Intro 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 Halo teman-teman, selamat datang kembali di selanjutnya video Pokoknya buntaku siapa? Nko Olive Wasabi Dan today aku mau buat video Best Movies Recommendation Slash What To Watch On Your Holiday Versi yang 2, of course Dan video ini tuh salah satu video yang paling di request sama kalian Nonton film itu udah salah satu hobi aku Aku nonton terus kerjaannya Dan aku gak kebayang seberapa banyaknya Film yang udah aku tonton Dan kalian selalu nanya ke Dan akhirnya sekalian aja aku buat videonya Jadi di video ini aku udah kumpulin Film-film apa yang menurut aku paling top Dan yang aku yakin kalian juga pasti suka Jadi semoga bisa Ngebantuk kalian yang mungkin lagi libur panjang Dan kalian bingung mau nonton apa Ini videonya yang perfect untuk kalian So without further ado, let's get started Jadi nomor satu yaitu adalah The Autopsy of Jane Doe Ini jenrenya supernatural horror gitu Dan ini salah satu film horror paling aku suka sekarang Karena ceritanya bener unik Dan jadi tuh ceritanya Ada mayat yang ditemuin di crime scene Dan polisi gak bisa ngeidentifikasi Itu tuh siapa atau asalnya dari mana Gimana matinya Dan akhirnya mayatnya dikirim ke rumah mayat Dan disitu ada dua orang Yang tugasnya nyari tahu Itu siapa dan proses kematiannya Dan ternyata Si mayatnya ini nih Jenazahnya tuh bukan jenazah biasa Pokoknya hal-hal aneh tuh mulai Mulai terjadi Filmnya tuh bener-bener grafik Dan scene pembedahannya itu ditunjukin banget Tapi kalau aku suka Dan menurut aku ini 10 dari 10 Top Dan list kita nomor dua Yaitu adalah Flip Ini tuh filmnya berjenre Teen Romance Comedy gitu Jadi tuh ada si ceweknya itu tuh Udah suka sama di cowok Selama 6 tahun Tapi si cowoknya itu Selalu gak pernah nganggep Itu cewek Sampai 6 tahun berlalu Si cewek itu baru mulai sadar Kalau misalnya si cowok itu bukan tipe dia Dan dia makin lama Dia makin lupain Dan tapi Setelah 6 tahun itu Si cowoknya itu Malah Malah ngerasa Apa yang dirasain si cewek itu Selama 6 tahun yang lalu Jadi kayak Perasaannya tertukar Dan ini pokoknya lucu banget Ini Suasananya Suasana 1950-an Pokoknya Kalau kalian nonton ini Aku jamin kalian bakal nangis Karena ini tuh Bikin hati kalian meleleh banget Jadi film ketiga yang ada di listaku adalah Triangle Dan ini adalah Genre film Yang Mystery Slash Thriller gitu Ini filmnya bener-bener Kalau menurut aku sih Aku paling suka ini Karena gue bener bikin kita Kerja otak Dan Rumit banget Jadi ceritanya tuh Ada sekolah temen Yang mereka lagi Sailing gitu Di tengah-tengah lautan Tahunya Kapal mereka terbalik Karena badai Dan di tengah-tengah laut Mereka ketemu sama Kapal misterius gitu Itu besar banget Dan mereka sampai sana Ternyata Nggak ada orangnya Dan akhirnya Kemudian kejadian aneh itu Mulai berjadi Dan yang anehnya itu Setiap kali dia mati Semua hal itu Kulang lagi Kulang lagi Kulang lagi Filmnya tuh bener-bener unik Jadi wajib banget ditonton Jadi film keempat ini Judulnya adalah Split Jadi itu genrenya Psychological Thriller Nah ini genre yang paling aku suka Jadi ceritanya tuh Ada tiga cewek Yang diculik Mereka nyadar Kalau ada yang salah Sama orang yang nyulik mereka itu Ternyata si cowok ini Punya Dissociative Identity Disorder Jadi tuh kayak Si cowok itu tuh Punya 23 personality Dalam satu badan Ada yang anak kecil Ada yang baik Ada yang jahat Ada yang cewek Pokoknya bener-bener unik Brilliant Pokoknya keren banget guys Pokoknya ini 10 out of 10 Jadi nomor lima ini adalah Shutter Island Nah ini tuh filmnya Leonardo DiCaprio Jenrenya Psychological Thriller Slash Mystery Jadi ceritanya tuh Ada detektif Yang ditugasin untuk Nginvestigasi suatu pulau Di pulau ini ada Rumah Sakit Jiwa Dan ternyata Selama dia menetap disitu Dia nyadar kalau Pulau ini tuh ternyata Banyak banget hubungannya Sama masa lalu dia Pokoknya Keren banget So di listapan nomor 6 Ada The Space Between Us Jadi itu genre nya Science Fiction Slash Fantasy Jadi itu ceritanya Ada anak yang lahir di Mars Dia selama 16 tahun Gak boleh ke bumi Karena dia gak bisa Gak bisa tinggal di bumi Tapi dia Dari Mars Dia punya kenalan Yang tinggal di bumi Tapi si cewek itu Gak tau kalau dia itu Tinggalnya di Mars Pokoknya ini ceritanya Menarik banget Si cowoknya itu Akhirnya Bencana untuk kabur ke bumi Akhirnya di bumi Ketemu sama temennya Dan mulai adventure Pokoknya keren banget Dan nomor 7 Ini ada Crimson Peak Jadi film ini Jenrenya adalah Fantasy Slash Mystery By the way Ini ceritanya ada di tahun 1800an Ceritanya tentang seorang cewek Anaknya Orang yang ternama Secewek ini ketemu sama cowok misterius Dan akhirnya dia Menikah sama itu cowok Dan ikut tinggal ke rumahnya Selama dia tinggal disitu Dia mulai ngeliat penampakan-penampakan yang serem banget Dan kalau kalian suka dark fantasy Ini film cocok banget untuk kalian Film yang keelapan ya itu adalah The Others Jadi ini tuh jenrenya horror mystery gitu Ini tuh ceritanya di jaman dulu juga Aku suka film ini Karena film ini tuh bener-bener gak klise Gak kayak film-film horror lain-lainnya Dan ini tuh plot twistnya bener-bener bagus banget Pokoknya nanti mereka bakal tau kebenaran di balik hidup mereka selama ini Pokoknya kalian bakal speechless begitu kalian tau plot twistnya Nomor 9 yaitu adalah Bresentium Jadi ini tuh jenrenya kayak dark fantasy slash mystery gitu Jadi ini tuh bener-bener film vampir yang modern Aku paling suka film ini karena anuran ceritanya realistik banget Dan kalau misalnya kalian suka film vampir ini bener-bener cocok untuk kalian tonton Lajit banget So, film yang ke-10 yaitu adalah Now You See Me Ini jenrenya adalah mystery slash crime Jadi film ini tuh bercerita tentang 4 tes sulap Mereka bekerja sama, berkelompok untuk bikin show gitu Show besar Di film ini kita bisa lihat banyak banget trick-trick sulap Yang bener-bener bikin kalian mind blown Yang bikin kalian terinspirasi untuk bener-bener belajar sulap Karena bener-bener keren banget guys editingnya Dan ini juga filmnya udah ada 2 Yang Now You See Me pertama member 2 Dan dua-duanya sama-sama bagus Sekarang masuk ke TV show Jadi TV show ini yang cocok banget untuk kalian Yang lagi misalnya libur panjang Dan kalian mau nonton Yang ada banyak seasonnya Biar bisa tonton sekaligus beberapa episode sehari Ini cocok banget untuk kalian Dan yang nomor 11 yaitu The Vampire Diaries Sampai sekarang TV show paling suka Karena ini tentang banyak banget hampir semua makhluk mistis Ada digabungin semua ke dalam 8 season The Vampire Diaries ini Setiap season ada aja misterinya Pokoknya keren banget Dan castnya itu bikin kalian Pokoknya kalau aku bisa nge-rate ini dari 1 sampai 10 Aku bakal nge-rate ini 11 Nomor 12 yaitu adalah Riverdale Riverdale ini genre mystery slash teen drama gitu Jadi ini semua tuh di dalam kota Di kota ini tuh ada Tadinya kotanya tuh tenang Sampai ada kematian Jason Blaster Dan mulai dari kematian itu Banyak banget misteri-misteri yang mereka harus ungkap Pokoknya remaja-remaja yang ada di Riverdale ini Mereka harus bekerja sama untuk memecahkan misteri-misteri yang ada di kota Riverdale Pokoknya keren banget Dan kalian aku jamin bakal addicted Nomor 13 adalah Teen Wolf Jadi kalau tadi kan The Vampire Diaries itu lebih fokus ke vampir-vampir dunia vampir Nah kalau Teen Wolf ini tentang remaja-remaja werewolves Jadi ini tentang 2 sahabat Pemainnya tuh ada Tyler Posey sama Dylan O'Brien TV show ini 6 season dan ternyata worth it banget Maksudnya gak realistik sih Cuman keren banget guys Jadi nomor 14 adalah Scream Queens Scream Queens ini kayak American drama series gitu Tapi menurut aku TV show ini tuh lumayan serem banget Soalnya pembunuhan-pembunuhannya tuh ditunjukin Tapi rada-rada lucu juga Karena ada komedinya sedikit Ini ada 2 season Pembunuhnya pun aku suka banget kostum-kostumnya Pokoknya keren banget Dan yang terakhir yaitu TV show kita Pretty Little Liars Nah Pretty Little Liars ini ada 8 season Sekali kalian tonton kalian gak bakalan bisa berhenti Ini tuh ceritanya tentang teen drama plus mystery gitu Pokoknya tentang 5 sahabat Tapi salah satu dari mereka itu kayak missing gitu Tapi setahun kemudian mayatnya ditemuin Tapi semenjak mayatnya ditemuin itu Si 4 sahabat itu mulai diteror sama stalker yang reinisial A So ya guys sampai sini aja videonya Jadi itu semua udah film-film yang aku rekomendasiin Sebenernya tuh list aku panjang banget Banyak yang belum aku sebutin Jadi kalo kalian mau partunya kalian bisa komen di bawah Dan kalo kalian suka video ini jangan lupa untuk di like dan share ke temen-temen kalian Dan juga subscribe channel aku caranya gampang banget kan Tinggal ikutin caranya di bawah ini Jangan lupa juga untuk pencet tombol bellnya Biar kalian tau sekali aku upload video baru And then guys, bye bye!